Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kepo Hari ini Gus Mipta akan berbicara keberagaman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suat al-kujurat Ayat ini berisi tentang keberagaman Nah, ngomong keberagaman Indonesia merupakan negara yang sangat beragam Dengan memiliki lebih dari 300 suku, ras, budaya Dan keberagaman itulah yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-24 Dalam kategori negara diversitas etnis terbanyak Versi World Atlas 18 Juli 2019 Sobat Kepo, keberagaman itu seharusnya membuat kita bangga Dan menganggap keberagaman sebagai anugrah Keberagaman kita harus menghargai setiap orang Menghargai kesetaraan Walaupun mereka berasal dari suku, bangsa, dan budaya yang berbeda Maka Bineka Tunggal Ika berbeda Tetapi tetap satu jua Adalah semboyan negara kita Yang tertera di ikon negara kita burung Garuda Meski demikian harus diakui Keberagaman itu memiliki sisi positif maupun sisi negatif Nah, Pancasila dan Bineka Tunggal Ika terbukti ampuh Menyatukan semua perbedaan Tanpa mengurangi identitas masing-masing Maka ketika saya ditanya Gus Mipta, apakah Gus Mipta setuju Kalau dikatakan Pancasila itu sudah tidak relevan dengan Indonesia Anda salah Pancasila terbukti mampu menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada Tetap menjadi pribadi masing-masing Tetapi bersatu di dalam Bineka Tunggal Ika Maka kawan saya mengatakan begini Ah, Pancasila itu sudah tidak cocok lagi Digantikan dengan sistem khilafah Atau ideologi lainnya Please deh Kamu itu tidak pernah ikut berjuang Tidak buat Pancasila Tidak pernah mengisi kemerdekaan Malah mau ganti ideologi Pancasila Bahkan saya pernah lewat satu jalan Ada orang demo teriak-teriak Allahu Akbar Ganti Pancasila dengan khilafah Maka begitu mendengar Takwir Allahu Akbar Kaca mobil saya buka Langsung saya jawab Sami Allahu liman hamidah Sopir saya ikutan jawab Rabbana walakal ham Nah, ini malah kayak orang sholat Pancasila tidak bisa diganti Dengan ideologi lain Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah Menumbuhkan sikap toleransi di antara kita Nilai toleransi terhadap keberagamaan Bisa membuat hidup menjadi harmonis Dan jauh dari konflik sosial yang merugikan Maka keberagamaan harus kita syukuri Karena keberagamaan itu indah Coba anda lihat Kenapa kemudian manusia itu kelihatan indah? Karena dengan panca indera yang berbeda-beda Allah menciptakan mulut Allah menciptakan mata Allah menciptakan telinga Berbeda-beda fungsinya Tetapi ketika menyatu dalam satu tubuh Kelihatan indah dengan tugas masing-masing Eh, saya yang ngomong perbedaan indera nih Saya pernah ditanya Gus Minta, kenapa mata itu kok di depan Telinga itu kok di samping? Jawabannya sederhana Karena kita harusnya menilai orang Dari pandangan mata Bukan dari katanya Nah, Gus Minta punya quote nih Jika anda membenci perbedaan Anda sejatinya membenci seluruh manusia Kenapa? Karena semua manusia diciptakan berbeda Tak ada yang sama Bahkan anak kembar sekalipun Ingat Tuhan menciptakan jutaan kacamata Perbedaan adalah pilihan Untuk memilih sebuah kacamata Yang kita sukai Jangan kemana-mana Kita akan ketemu dengan Bintang tamu saya di studio Dan mengamati Salah satu yang saya lihat Pemimpin kita yang berhasil Kerja-kerja kami sekarang ini adalah Melakukan sosialisasi partiler Sekaligus juga melakukan Berbagai kunjungan Kepada tokoh masyarakat Kita menjadi rebutan pengaruh Antara dua negara besar China dan Amerika Buah ketimun Ujungnya pahit Kalau dibelah Berbiji-biji Daripada diburu COVID Elok di rumah Berhati-hati Jadi memang sebelum Disuntikan vaksin Para dokter Harus memastikan riwayat Penyakit kita Hai Kepo Ben Yes Tadi kalian disini naik apa sih? Aku naik kuda Sampai naik apa kamu? Aku udah mesti Naik motor Kalau aku naik KL Pro Genjot langsung proto Tadi kalian sudah lihat Narasumber kita Koleksi super kartunya kan banyak banget Wah iya tuh Kira-kira beliau kesini naik apa ya? Jangan-jangan naik Dilman Lebih ini Lebih ramah lingkungan Ramah lingkungan Coba gini aja Supaya menarik Yes Dan tau beliau naik apa Kalian panggil invite beliau Dengan menggunakan lagu Panggil lagu ya Oke Siap dos Kita sambut Malam ini Bersama Kata MPN Gimana kabar Pak Bamsud Alhamdulillah baik Gimana Gus Alhamdulillah Kita mah selalu sehat Pak Walaupun Kurang pendapatan Tapi banyak pendapat lah Selamat datang Di Ngobrol Bareng Gus Miftah Lo Serah Tadi anak-anak penasaran Pak Bamsud Bisa dicampai gak apa-apa Oh Ijin ya Kita sudah vaksin Sudah swab Jaga jarak Insya Allah aman lah Tadi anak-anak ini penasaran Pak Bamsud kesini naik apa Kan mobilnya banyak Lupa Gus Lupa Kita langsung masuk mobil aja Kalau dalam mobilnya sama aja Semuanya sama Pak ya Tapi kalau anak-anak band tadi Saya lihat naik BMW Bebek merah warnanya Pak Bamsud saya punya video Kita lihat videonya Video Pak Bamsud ketika divaksin Banyak orang ketakutan akan dampak vaksin Nah pertanyaan saya Pak Setelah Pak Bamsud divaksin Dampaknya apa sih Dampaknya saya pergi kemana-mana Gak perlu disodok-sodok lagi Karena sudah vaksin Sudah vaksin Karena sudah ada sertifikat Sehingga kalau saya pergi ke Naik pesawat Saya gak perlu pusing Cari surat keterangan Sudah swab PCR atau antigen Cukup kasih Tahu bahwa ini sudah bersertifikat vaksin Kalau kemarin di badan rasanya gimana Pak Biasa aja Mari angka atau gimana gitu Iya kangen aja Kenapa Bingung kan Kangen Ini kok aneh Disontek kangen Bukan Gus Itu kangen sama nyonya di rumah Soalnya vaksinnya kan di kantor Vaksinnya di kantor Langsung kangen Karena abis vaksin itu agak ngantuk sedikit Agak ngantuk ya Bahannya mau dikelonin aja Pak Bamsud jangan ngomong kelan sama istri dong Gitu lah seminggu belum pulang ini Pak Ini kan Begitu banyak Tokoh dan masyarakat Dan influencer Sudah divaksin Tahap satu Bahkan sudah tahap dua Tujuannya untuk menarik perhatian publik Lah kalau menurut Pak Bamsud Efektif gak sih? Iya sebetulnya Handicap kita kemarin adalah bagaimana Meyakinkan publik Masyarakat Yang selama ini termakan HOP Bahwa vaksin ini Gak aman Gak aman Vaksin ini gak halal Sehingga kita Kemudian pemerintah berpikir Bagaimana Mensosialisasikan vaksin ini Bahwa ini aman Kemudian halal Dan juga penting Bagi menjaga kesehatan dirinya Keluarga Lingkungan Dan masyarakat yang lain Itu yang paling penting Jadi fungsinya mereka Supaya meyakinkan masyarakat Iya karena Berbarengan dengan vaksin ini Didistribusikan Tiba-tiba di parlemen Ada yang menolak Ini tidak aman Bahaya Dampaknya begini Begini Nah kita-kita tentu yang yakin Ini Pemerintah gak akan mungkin Menjemuskan atau mencelakai Masyarakat atau rakyat Nah kita harus tampil lah Kedepan Nah Menurut Pak Bamsud ini Bagaimana cara yang paling efektif Supaya masyarakat percaya Terhadap Terhadap vaksin ini Kan sudah dilakukan Presiden Disuntik Pertama kali bahkan Kami-kami Pembinaan lembaga negara Disuntik Aman-aman aja Presidennya berani Masa kita takut Wah Luar biasa Presidennya berani Masa kita takut gitu loh Saya sih gak takut vaksinnya Pak Takut jarumnya Ini Covid Penambahannya ngeri nih Pak Nah menurut Bapak Kenapa sih kok terus melonjak seperti ini Faktornya apa? Iya pertama Mungkin Tingkat Kedisiplinan Masyarakat kita Masih cukup rendah Seperti Seringkali abai Memakai masker Kemudian Menjaga jarak Dan Tidak rajin Mencuci tangan Nah kemudian juga Selalu Mendatangi Atau tetap Melakukan kegiatan-kegiatan Yang berkerumun Sehingga Penularan itu Tetap terjadi Jadi Terus sekali lagi Memang Kita agak selesai Antara kepentingan Masyarakat yang terus Harus bersosialisasi Dan bekerja Dalam kerumunan Yang bisa dihindari Dengan Bagaimana dia Membatasi diri Menjaga kesehatan Tapi keluarganya itu Tidak makan Itu pilihan-pilihan yang Sulit Ya kayak kemarin saya bilang Pak Gara-gara PPKM ini Pedagang kaki lima Di sore hari Jam lima berangkat Setengah enam Nata kursi Jam enam maghriban Habis maghrib Nata wajam Jam tujuh pulang Jualannya kapan Yang tidak makan akhirnya Saya punya capture-an Tentang pasien COVID Meninggal Karena tidak mendapatkan ICU Kita lihat capture-annya Nah ini viral Pasien meninggal Gegara Ruang ICU Rumah sakit penuh Pasien COVID-19 Menurut Pak Bamsud Gimana Kok sampai tragis amat Iya jadi memang Karena Membeludaknya Secara berbarengan Yang terhadap COVID Kemudian Sarana Dan fasilitas Rumah sakit Sangat terbatas Terutama Pelatan-pelatan Yang sifatnya Urgen Seperti Apa namanya Pembantu alpernapasan Ventilator Ventilator Kemudian juga Obat-obatan terbatas Dan mahal Orang yang terkena COVID ini Mahal Itu bisa ratusan juta Untung saja Pemerintah Yang meng-cover sekarang Itu sebabnya Banyak rumah sakit Yang kadang-kadang Dalam tanpetik ya Seseorang tidak kena COVID Diklaimnya COVID Wah itu menjadi persoalan Tapi ini kasusis Tidak semua Tapi itulah Karena gambarannya Sebenarnya penyakitnya Sangat mahal Pengobatannya Sangat mahal Yang saya tunggu Ada usulan Presiden siang Dan presiden malam Atau ada raja Ada sultan Itu kan